Intro 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 Kita balik lagi di BroLan East Or BroLan Moniz Hey Intro 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 Denny cuman gue silahkan berdiri Berdiri Yes Densu, Bensu, cocok ya? Ya iyalah Densu, Bensu Yang kaya gitu-gitu Bensu, Densu tuh yang mukanya cakep-cakep gini tau gak? Ini, ini Bensu yang asli Eh aku mau ngomong dong Ini Bensu asli Ini Densu asli Yang namanya Densu ya Aku pengen ngomong dong tadi temen-temen nyokap gue Gue pada nelpon ke nyokap gue katanya Ivan dicukur jenggote hari ini ganteng banget Makasih ya 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 Denny Sumargo Saya akan menanyakan pertanyaan kejujuran Oke Langsung disebut gak boleh mikir Oke Kalau mikir utang sejuta Eh Impes dong pak Denny Sumargo Ya Apa benar kamu pernah cinta lokasi atau tidak? Tidak Apa benar kamu pernah mencintai seorang perempuan terlalu berlebihan? Pernah Apa benar kamu hampir bunuh diri di gunung Rinjani? Ya Ya Gara-gara kamu putus dengan wanita itu Ya Dan kamu menulis kata-kata itu di sosial media di pet Betul atau tidak? Betul Betul Apa kata-katanya? Apa ya? Ehm Aku lupa sih Bawa Belum bawa Belum bawa Kalau tidak salah kata-katanya Hai untuk kalian semua yang kenal namanya si ini Tolong Sampaikan gue cinta banget sama dia Berterima dia lari dari gue Karena blablabla Oh Bener gak? Itu benar Oke Baiklah Dan apa lu sekarang masih mencintainya atau tidak? Ehm Cinta sih enggak Sayang aja Oh Siapa sih Ben? Oh siapa Siapa sih Ben? Siapa sih Ben? Gue gak bisa ngomong siapa orangnya yang Tunggu dulu Emang kalau misalnya mau bunuh diri Ini kelak klip kelak klip Kenapa isi? Ntar pemirsa di rumah nyangka kita belum biar listrik lagi Gue mau kasih lihat mantan-mantan Gue juga Mantan-mantan Gue juga mau kasih lihat Lihat Ayo Oma Are you ready? Yes One, two, three Oh Siapa ini? Bu Haji Siapa? Siapa? Siapa itu? Aku lagi mau jelaskan ini Aku mau jelaskan Kalau kayak begini Oke Udah Jujur Ini siapa nih? Ini Ini yang ditanya Yang cewek ditanya Yang cewek Kamu lupa sama dia? Ya? Aku ingat Saya kasih inisial Inisial apa? Guess Oh Itu mah nama ini sial Gita Sinaga ya? Ya Benar ini yang bikin kamu mau bunuh diri? Bukan Bukan Oke Berapa lama waktu pacaran sama Gita Sinaga? Aku dekat sama Gita itu Bohong Belum 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 6 bulan 6 bulan 6 bulan Oke berikutnya Silahkan Udah 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 Nadine 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 Ayo Nadine Nadine Jahara Cantik loh lagi cantik Sejarah Sejarah Kok Eke Eke mah diamon aja Gak ngobras Multatulie Yang ngobras mulu Yes Eke mah diamon Nadine Nadine Berapa lama? Aku gak pacaran kalo sama Nadine Deket Sebagai teman sahabat Karena punya program bareng? Karena punya program bareng Terus kita Satu sama lain Sering ngobrol Oke Ada lagi fotonya? Abis Abis Sudra Hatsari Abis 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 Sudra Sindang Obra 10 bulatatul Sindang Udah sekarang gini Kita mau kasih tau semua ya Para manis yang ada di rumah Semua mantan-mantannya Densu ini cantik Cantik-cantik Cantik-cantik Kece-kece Nah Mau cantik-cantiknya mantannya Deni Sumargo Aku punya tipsnya Untuk kalian semua Sama sahabatku Caca Hai Thank you kau Ben Hai manis Ketemu lagi nih Sama aku Miss Tips Tips Nah seneng banget nih Gimana sih caranya Supaya kita bisa cantik-cantik Biar kayak mantannya Densu Hmm Ada tipsnya Ada triknya Harus pakai maskara yang super keren banget dong Tapi kali ini aku gak akan sendirian aja Karena sekarang Aku ditemenin oleh make up artist Chenny Han Hai Chenny apa kabar Chenny kasih tau dong tips-tips yang menarik nih Buat manis-manis zaman now Supaya punya mata yang aduh keren banget Supaya Densu mau ngelirik Gimana sih caranya Oh gitu ya Oke deh Ya hari ini aku akan kasih tips ya Menggunakan maskara untuk mendapatkan hasil yang maksimal Ya supaya bulu mata jadi lebih lentik Lebih panjang lebih tebel Seperti menggunakan bulu mata palsu gitu Bisa ya Bisa Masa sih emang harus pakai apa biar mata kita tuh bisa cepat Iya dong ini rahasianya nih gampang loh manis Dengan menggunakan KL Black Mascara Ini ya Mascara Mascara black ya Caranya mudah banget manis ya Nah kita buka aja nih Pertama dibuka dulu Bukanya pelan-pelan aja ya Dan jangan dikocok ya Oh jadi gak boleh dikocok-kocok Nanti dia menggumpal Oke Ya lalu kita pakenya begini Kita buat seperti siksak Sebelum dipakai bulu matanya boleh dijepit dulu ya manis ya Nah boleh juga diberikan bedak tabur sedikit Lalu kita pakai seperti siksak sebeni Dari bawah ke atas ya siksak Siksak Ya Dari bawah ke atas Ya dari bawah ke atas siksak Lalu juga bisa juga dari atas ke bawah Seperti ngeblow rambut gitu loh manis ya Nah seperti ini Nah gitu Nah hasilnya supaya lebih maksimal Bisa juga manis menggunakan dari akarnya nih Sampai ke ujung rambutnya Ujung bulu matanya ya Nah seperti ini Lalu didiamkan sekitar 30 detik Ya Nah gitu aja 30 detik Terus abis itu kalau buat bulu mata bagian bawah gimana? Nah karena bulu mata bagian bawah kan gak terlalu banyak Jadi pakenya cukup aja Seperlunya aja ya Gitu Air panas Oh boleh ya Ceni? Boleh jadi dia tidak menggumpal dan gampang digunakannya Waduh terima kasih Ceni Haak Wah gimana manis gampang banget kan? Nah selain gampang nih yang namanya QL Mascara Black ini juga mengandung bahan baku yang aman loh manis Jadi mata manis itu gak akan iritasi Selain itu juga udah dilakukan uji laboratorium yang menjamin kalau QL Mascara Black aman digunakan oleh para manis di rumah Nah selain itu ada tipsnya lagi nih QL Mascara Black juga gak perlu repot-repot menggunakan air remover atau eye makeup remover Karena bahannya itu unik Jadi terkena air akan menjadi langsung seperti gel Jadi manis gak perlu repot-repot ngebersihin matanya kalau udah capek banget pulang malem-malem misalkan Hanya pakai air aja taruh di kapas atau di tisu Habis itu di hapus langsung hilang deh Tapi manis QL Mascara Black ini tetap waterproof dan long lasting loh Harganya juga sangat terjangkau banget Ada tiga warna lagi ada warna biru ada warna hitam ada warna coklat Makanya tunggu apa lagi manis ayo mulai sekarang kita gunakan QL Mascara Black kapanpun dan dimanapun Tuh kan Jadi kalau mau kece Kayak mantan-mantannya di Sumargo itu udah kayak gitu dapet informasi Mascara Yes Nah sekarang untuk Jessica Jessica Mila kan tadi udah ngomong gak pernah cinta lokasi Gak pernah Ya namanya Jatuh cinta sama temen di lokasi syuting Ya tapi sekarang ini target dalam menikah usia berapa? Gak ditargetin sih Cuman Mungkin Dua tahun tiga tahun lagi kali ya Ya iya kayak gue Ini Tapi Kamu udah sempat mengutarakan belum Married apaan gitu kan Melihat kembarannya udah married gitu Enggak sih Ya cuman ngomong-ngomong doang kayak Gak bercanda-bercandaan aja Tapi gak yang serius gitu Tapi biasanya kalau cava bercanda itu beneran ya Mungkin ceweknya juga pengen diajakin ngomong serius kali Belum diajakin serius kali gitu Timingnya Timingnya Nah kalau lu kapan? Iya Jangan ganti-ganti pacar terus ganti-ganti tuwir Gak salah udah dua tahun aku gak pacaran Dua tahun gak pacaran? Kok bisa? Saya juga gak ngerti itu Dua tahun gak pacaran Kenapa lu kok bisa gak pacaran? Trauma ya? Trauma kayaknya mungkin ya Setoalnya aku sekarang pikirnya konsepnya udah bukan pacaran Memang nyari temen hidup Nyari istri Jadi emang Mau cari yang kayak apa? Mau cari yang kayak apa? Agak susah sih kalo kita gambarin ya Yang pasti bisa diajak susah bisa diajak suka juga gitu loh Kayak istri kamu itu kan Bisa diajak susah Bisa diajak suka juga Suka duka maunya barang-barang sama Barang-barang jangan dikit-dikit langsung bubat Jangan Ben Kita juga punya satu bintang tamu lagi nih Tapi gak tau udah dateng apa belum sih? Udah udah dateng satu bintang tamu lagi Kita panggil langsung Noval Azhar Nanti pokoknya set yang sebelah situ kamu ikutin aku aja Ben Ben Nah pokoknya nanti Lama-lama gue liat nih kalian kerupuk menang banyak nih ya Gimana aja Lendat-lendat Lendat-lendat Ya Enggak gue lama-lama gerak gitu Emang Tidur lagi di toples Kenapa? Lu ngapain dikit-dikitin? Loh Dia gak tau Dia gak tau Dia gak tau Gue suka ada orang ini akhirnya Jangan nempel-nempel tembok Nempel-nempel tembok aja Tau apa kabar? sini gua sabut pakai sapu ya ih so cantik nih perempuan ya boh cantik ya Tih Hai diusir lagi nih hei kakinya gak nyampe ya sih oke sekarang kita ngomong ada tiga-tiganya karena tiga-tiganya adalah pemain senetron juga film juga kita akan tantang mereka untuk berakting gue pikir kalau gue jatuh dia belain nih ternyata dia coba hei latah juga gak dapat bantuan ceritanya Jessica Mila lagi pacaran sama Nova ya cerita lagi pacaran sama Nova dan lu sebagai ceweknya Nova semburu oke, cewek asli ya action sayang akhirnya setelah sekian lama kita bisa ketemu lagi ya iya namanya juga LDR ya bagaimana lagi kamu kangen gak sama aku? kangen dong kan kita udah 2 hari gak ketemu oh pemain basket ceweknya kalau ceweknya pemain basket itu siapa sayang? mudah-mudah untuk pencintai oh my heart apa-apaan disini tante aku bisa jelasin tante lagi ya Tua itu ceritanya pemain senetron lawan main lo di senetron ini pacar lo yang asli ini bohongan ini cerita lagi berakting pacar lo yang asli dia gak terima kayaknya tapi gak apa-apa dong kalau lo dipanggil tante kan mungkin aja suka sama yang lebih tua wow lu jangan mikir yang buruk buruk-buruk deh nah ya 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 ya, ya 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 lanjut Nova, kamu ada apa sama dia? eee gak usah ae 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 bulu maaf kamu siapa ya? Maaf aku siapa? Harusnya aku dong yang tanya. Siapa sih kamu? Hai hai, siapa kamu? Selalu merayu, ini dia pacar aku. Hei! Bu, ini pacar kamu. Iya dong, ini pacar kamu. Dia pacar aku. Kamu bisa jawab-jawab si ini sih. Jessica, kalo abis belanja di supermarket, taruh dapur dong kantongnya. Ada saja yang saya, ini yang ya kamu ya. Oh iya ini koper saya. Koper jahat kamu Ya. Kamu bisa datang ke sini? Koper, koper. Gapapa aku koper, tapi aku selalu menyimpan cinta kamu. Oke yes gak nggak, besok ini gak usah ada deh, penamping dinheiro gak, gak. Iya, nggak, nggak, gak. Ih gak boleh отправ on jika orang. Bukan mitochondria pekerja, lo apaan lo? S Relani Ciket? Kitaでpet apa kalo semua lo ambil. kering deh hidup oma kering tau lu semua mau lu ambil ya lu menang lah lu ori eh ngobrol dong ngobrol dong oma ciptakan sebuah pertanyaan yang begini manja Noval ini kamu pernah merasakan cinta lokasi nggak dulu sih zaman dulu banget pernah cuman ya gitu deh tapi gak sampai gak sampai jadian banget sih cuman udah mulai mulai suka-sukaan tapi penting gak sih untuk sebuah sinetron itu harus ada cinta lokasi beneran ya enggak sih sebenarnya kan kalau apa namanya kalau dia emang chemistry udah jalan juga nggak usah pakai cinta segala karena gini kan kalau chemistry udah jalan ya udah nggak usah nguber-nguber begitu ya kan karena dalam satu tempat lokasi syuting lu pacaran uber-uberan yang satu mau satu nggak satu nggak satu mau kan bingung iya nggak iya ya pasti aja hahaha gue cuma ngomong biasa hei kalau gua bukan cinta lokasi sebelumnya lokasi dibuka cinta gua udah tumbuh gue kasih tau emak lu lokasi ini cuman membarakan sebuah tempat buat sebuah jalan buat cinta lu bertumbuh lagi nah ya kan iya oke tapi tapi waktu itu siapa namanya pak yang sempet hampir cinta lokasi namanya siapa aduh enggak apa-apa sebut aja inisial nanti di edit ya nanti di edit ya nanti di edit ini bisa ini bisa pemirsa kita kan menirimannya kita live delay iya jadi ada berapa second gitu kita untuk edit untuk di edit nggak ada masalah eh Amanda 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 bolus oh temen aku temen kamu ya iya oh si Amanda aduh aduh temennya lagi ada oke Amanda udah Jessica Mila tadi jawab nggak pernah Denny Sumargo kalau lu sendiri oke lu pernah nggak yang namanya cinta lokasi sama seseorang gue iya juur ini gua lagi bahas lu pernah nggak merasakan cinta lokasi sama seseorang oke gua akan jawab setelah satu ini tetap di brownies obrolan manis heee buah 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 Terima kasih telah menonton!